Intro Hei kura-kura, di mana kamu? Aku di sini, di bawah kamu Ya Kura-kura, di mana kamu? Aku di sini, di sebelah sungai Kura-kura, di mana kamu? Kura-kura, di mana kamu? Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini juga bukti bahwa di atas yang hebat masih ada yang lebih hebat lagi Sekarang saya sadar bahwa tindakan saya itu semuanya salah Kawanku Kancil, beruntung sekali kamu sadar atas apa yang terjadi terhadap kamu Sehingga kamu tidak terjerumus semakin dalam Mulai sekarang kamu boleh membantu kami dalam melaksanakan tugas hukum di hutan ini Kami tidak segan-segan meminta pendapatmu kalau kami menemukan jalan buntu Tapi ketahuilah, saya tetap berprinsip bahwa saya tidak akan menyumbangkan saran kecuali diminta Itu prinsip saya, saya harap tuan-tuan maklum ya Kami hargai prinsipmu Dan mulai sekarang kami akan mengumumkan pada warga hutan Bahwa si Kancil telah tobat Dan bersedia untuk membantu seluruh penghuni hutan belantara negeri seribu pulau ini Bagaimana? Ya, saya siap Terima kasih telah menonton Anakku hilang Ada apa, Indokambil? Anakku, anakku satu-satunya hilang Lalu, apa kau tahu siapa penculiknya? Baiklah, kalau begitu Kami akan segera melacak keberadaan anakmu Dan siapa kira-kira penculiknya? Bagaimana? Maaf, Tuan Hakim Saya sama sekali tidak dapat menemukan jejak dari si penculik itu Sepertinya penculik itu telah menyebarkan semacam ramuan di sekitar rumah ini Indokambil, kami mohon maaf Tidak bisa melanjutkan penyelidikan sekarang ini Kami akan teruskan nanti sore Tapi kita harus menemukan pelakunya Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan hidup warga di negeri kita Kawan, kira-kira bau apa yang tercium di rumah itu? Saya tidak tahu pasti yang jelas bahwa itu bukan khas si kambing Tapi juga bukan bau khas warga hutan belantara ini Maksudmu, hutan kita telah kedatangan penculik dan penjahat dari luar, begitu? Ini hanya perkiraan saya saja Jangan terlalu dibesar-besarkan Karena bisa saja saya salah, Tuan Hakim Yang jelas kita sekarang masih dalam tahap penyelidikan Saya harapkan di antara kita Jangan ada yang membuat pernyataan-pernyataan Yang dapat membuat warga hutan bingung dan resa Kita harus menjaga keamanan Karena itu hak asasi mereka yang harus kita junjung tinggi Bagaimana setuju? Kancil, sahabatku Kalau boleh kami tahu apa kira-kira analisamu? Aku merasa akan ada jatuh korban lagi Waduh, gila benar ini, Bu Wah, siapa ya kira-kira pelakunya ya, Bu? Pak Bapak, yang mana aku tahu? Kamu ini tidak tahu bagaimana, Bu? Wong kamu yang berada di rumah Masa iya tidak tahu siapa yang telah memakan ikan-ikanku? Ya, aku ingat Aku ingat sesuatu, Pak Kemarin aku lihat kucing kamu itu Sedang memandang ikan-ikan Sambil kakinya berusaha masuk ke dalam entangmu itu Hmm, tidak mungkin itu tidak mungkin, Bu Inyong tidak percaya Inyong yakin kamu dan teman-teman arisanmu yang telah menyantap habis ikan-ikanku, ya kan? Buktikan Coba buktikan Jangan rasa tuduh Baik, kalau begitu Akan Inyong kutikan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sejaknya hilang dihapus air hujan Aku tidak bisa bergerak lagi Selain di dalam kamar si anak ayam malang itu Di kamar itu bau apa yang telah kau cium? Sepertinya, ya bau anjing Atau yang sebangsanya anjing Kita harus sentikan penculikan ini Kita harus menangkap pelakunya Secepat mungkin Tapi bagaimana? Karena penjahat itu mah terlalu licik buat kita Oh, begini burung hantu Aku tidak tahu harus bagaimana Tapi yang jelas Aku belum mendapatkan ide untuk menjebak si biang kerok ini Kecuali kapten anjing bisa mendapatkan petunjuk yang lumayan mendekati Siapa pelakunya? Yang kuyakini sekarang adalah Biang kerok itu pasti mencari korban baru lagi Jadi tolong beritahu masyarakat untuk berhati-hati Itu saja Koran, koran, berita hangat Korban penculikan bertambah satu lagi Aku dengar kemarin Katanya ada korban lagi Ayo, Pak Angoran, Pak Bangga, Pak Bango? Terima kasih, Pak Bango Hidangannya lezat sekali Kenapa kamu begitu yakin Kalau si biang kerok ini akan kembali lagi? Begini burung hantu Melihat korbannya Korbannya selalu anak-anak Kenapa? Karena anak-anak cenderung lemah Tidak melawan Dan ini membuatnya ketagihan Sehingga dia akan selalu mengulang perbuatannya Dan satu hal yang pasti Dia memang sangat menyukai daun muda Kalau begitu Sis Kamling harus kita tingkatkan dengan melibatkan warga Terutama di malam hari Kerah hitam Bukti-bukti telah menunjukkan bahwa kau telah mencuri barang-barang milikmu, Sang Untuk itu, saya sebagai hakim memutuskan potong tangan sebagai hukuman yang setipal untukmu Hah? Aku hampit hakim, tentunya aku Terima kasih telah menonton! 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 Hei, lihat Dia ada di atas genteng Ayo kita tangkap Kejar dia Kami yakin sekali bahwa Biang Kerok itu adalah Serigala Serigala yang telah melarikan diri dari penjara setahun yang lalu Lalu bagaimana tanggung jawab Anda sebagai kapten polisi? Kenapa jejak tetesan darah itu tidak bisa mengantar kalian ke sarangnya? Rupanya Serigala itu telah menyebarkan ramuan yang bisa merusak daya penciuman kami Tapi biar bagaimanapun kami akan tetap mengejar buronan itu Segeralah karena warga hutan berhak atas hidup dengan awan di daerahnya sendiri Ingat itu Siap, laksanakan Kancil kawanku Sekarang si Biang Kerok sudah kita ketahui Kira-kira bagaimana akalmu untuk menangkapnya? Ya, sebenarnya Sebenarnya aku 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 tidak dapat memberitahukannya sekarang Tapi aku yakin Aku pasti bisa menangkap penjahat itu Kancil kawanku Mudah-mudahan saja Omonganmu tadi bukan salah satu bentuk kesembunganmu yang lainnya Tidak, tidak Aku yakin sekali Aku pasti bisa menangkapnya Baiklah, sekarang kami tugaskan kamu untuk menangkap serigala jahat itu Dalam tugasmu nanti Kami menunjuk asisten-asisten kami si Bebi dan si Musang Sebagai pembantu kamu selamat di perjalanan Baik, aku pasti berangkat sekarang juga Tapi jangan tanya berapa lama aku akan pergi Yang jelas, aku pasti kembali membawa penjahat itu Ya, ya Baiklah Nah, selamat jalan kawan Doa kami menyertai Laksanakan tugas kalian dengan baik, ya Selamat berdoa Selamat menikmati Hei Kancil Kalian rupanya di situ ya Wahai Kancil yang baik hati Tolong Inyong memecahkan masalah Inyong sudah pusing Pak Bango, sebenarnya ada apa? Dan pertolongan apa yang bisa kuberikan kepadamu? Gini, Cil Inyong selalu kehilangan ikan peliharaan Kata istri Inyong Ikan-ikan itu dimakan kucing peliharaan Inyong Ikan dan kucingmu sekarang ada di mana? Mereka ada di rumah, Cil Benar Bolehkah kita ke rumahmu sekarang? Waduh, dengan senang hati, Cil Mari silahkan, Cil Ayo cepat berpakaian Istriku sayang, kakang datang Haa, benar siapa itu? Kancil, ini istri Inyong Dia yang selalu bilang kalau ikan-ikanku itu dimakan oleh kucing Benarkah apa yang dikatakan oleh suamimu itu? Haa, benar Memang ikan-ikan itu dimakan oleh kucing kesayangannya Dan dia menuduh bahwa aku sering mengundang teman-temanku ke rumah Untuk memakan ikan-ikan peliharaannya itu Oh ya, kapan terakhir ikan-ikanmu hilang? Baru saja Berapa banyak? Ya, kira-kira satu kilolah Nah, sekarang kucingmu di mana? Cepat ambil kucing itu Sekarang, timbang kucingnya Nah, jelas sekarang Berat kucing ini tidak sampai satu kilo Sedangkan ikanmu yang hilang mencapai kira-kira satu kilo Jadi apabila kucing ini telah menyantap satu kilo ikan Seharusnya bertambah beratnya Nah, sekarang sudah jelaskan Bahwa bukan kucing ini yang telah memakan ikan-ikan Pak Bangal Pak Bangal, silakan Anda menyimpulkan sendiri Siapa kira-kira pencuri ikan Anda? Jangan lupa untuk menggunakananmu yang ketika Friends waduh mengerikan ya ada apa pak Oh kancil rupanya tolonglah kami serigala jahat datang lagi untuk kali ini anak bukijang yang menjadi korban nah tujuan kami keliling hutan adalah untuk menangkap serigala jahat ini nah kira-kira kalian tahu karamana serigala itu datang dan pergi aku tahu kesana ke arah bukit kalau begitu baiklah kami akan berusaha menangkap dan menghentikan kejahatan ini sekarang izinkan kami pergi mesti hati ratawan semoga berhasil Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Bagaimana? Ini adalah tebusan kepercayaanmu untuk melepaskan aku dari beli tahanmu Nah, sekarang kau sudah siap menerima seranganku? Silahkan! Jurus ini menamakan jurus Di pulangkah menuju ke utah Terima kasih telah menonton! Babi, bagaimana perbekalan kita? Ini dia, tinggal sekantong lagi Tahanlah sampai kita memasuki desa terdekat Terima kasih telah menonton! Kapten Anjing, bagaimana penyelidikanmu? Kami sudah telusuri jejak-jejaknya Namun sayang sekali, jejaknya telah hilang ketika harus menyeberangi sungai Kami yakin bahwa serigala itu telah keluar dari hutan kita ini Lalu, bagaimana kabar kancil dan kawan-kawan ya? Lalu, bagaimana kabar kancil dan kawan-kawan ya? Siapa di antara kalian yang telah memakan perbekalan kita? Yang jelas bukan gue Gue tidur sebelum babi amel lu kancil? Eh, jangan mentang-mentang gue yang membawa atas perbekalan Terus gue makan, enak aja lu nuduh gue Dan yang lebih jelas lagi, bukan aku yang memakannya Lebih baik aku mati daripada berkhianat dengan cara seperti itu Coba sekarang kalian pikir Dere ini sepi sekali Cuma ada tiga makhluk hidup yaitu kita Lalu, kita bertiga tidur di sini Nah, setelah kita bangun Makanan kita tinggal tulangnya saja Aku yakin, pasti ada pengkhianat di antara kita Dua di antara kita, atau salah satu di antara kita Ya kan? Baiklah Sekarang aku akan membuktikan dengan cara yang sangat mengerikan Maksudnya apaan? Dengarmu sang, aku dulu pernah belajar kimia Dan aku masih ingat Ada sebuah cairan yang bila bercampur di dalam perut kita Akan berubah menjadi racun yang sangat pematikan Kalian tunggu di sini Aku akan mencari air dan cairan itu Jangan khawatir Aku pasti akan minum di hadapan kalian Alah, udah deh Lebih baik lu ngaku aja Pasti lu yang makan, ya kan? Eh, musang Jangan nuduh sembarangan lu ya Sebagai asisten hakim Kita kan diajarin buat berperaduga gak bersalah Tunjukin dulu bukti-buktinya Baru putusin siapa tersangkanya Begitu kan? Iya, gue ngerti Tapi kondisinya kayak gini Tempat sepi Cuma kita bertiga Alah, udah deh Bisa aja kan si kancil bangun Waktu kita lagi tidur Terus dia makan deh Gimana kalau gitu? Nah, bisa aja kan? Nah, minuman ini terdiri dari air dan campuran sebuah cairan tumbuhan Yang kalau kita minum Dan bercampur dalam perut kita Maka akan menjadi racun yang sangat mematikan Nah, baiklah teman-teman Karena aku tidak memakan makanan itu Maka akulah yang pertama yang akan meminum air maut ini Nah, kusang sekarang kamu Ayo cepat minum Tidak usah takut kalau kamu tidak melakukannya Dan sekarang Kau babi Ayo Maafin gue Eh, sudah lah kami memaafkanmu Tapi ingatlah selalu Bahwa kita harus saling membantu Jangan mendahulukan kepentingan sendiri Bagaimana? Kau mengerti kan? Hehehe Eh, teman-teman Sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan kita Karena aku merasa bahwa Serigala Semakin tajam ke arah perbukitan itu Eh, maaf Pak Kambing Kenapa desa ini sepi sekali? Eh, penduduknya kemana? Apakah aku sedang berhadapan dengan kancil yang cerdik itu? Ah, jangan terlalu dibesar-besarkan Eh, saya hanyalah kancil yang biasa Kawan-kawan Kita kedatangan tamu istimewa Kancil dan teman-teman sudah datang Mari Pak Kambing, saya tidak mengerti Ada apa sebenarnya? Kenapa kami disambut seakan-akan kami ini Makhluk yang luar biasa? Hmm, kancil saudaraku Desa kami telah mendapat bencana Penculikan anak-anak ayam Kambing dan babi terus meraja lela Eh, kalau boleh saya menebak Ini pasti perbuatan Serigala jahat Ya, benar sekali Lalu, kenapa kalian menganggap kami sebagai tamu yang luar biasa? Kami mengundang ahli ramal dari hutan tetangga Menurut beliau, akan datang tiga makhluk yang bernama kancil, musang, dan babi Yang akan membantu kami lepas dari ketakutan ini Dasar rinjeki nomplot Hihihi Eh, terima kasih kembali atas sambutan penduduk di desa ini Perjalanan kami memang sedang mencari Serigala jahat itu Serigala itu adalah buronan dari hutan kami Hutan negeri seribu pulau Doakan saja, agar kami cepat bisa menangkap Serigala itu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! K�iru pulau! Pak Kambing, ada apa? Kau ini giliran keluarga Kica Kasihan, susara banget masuknya Karena itulah secepatnya kita harus menangkap serigala jahat itu Semoga kalian berhasil Seru banget Teman-teman, ayo kita keluar Sekarang kita mau ngapain lagi? Iya, cara nangkepnya gimana? Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Aduh, gue benar-benar takut nih. Yuk, kita pulang lagi. Tenang, aku sudah menyiapkan ini. Tih, lihat dia datang. Kanjil, dapat lari! Kanjil, dapat lari! Buruk sekali. Aku melihat darah. Darah yang banyak sekali. Dan ada kanjil yang terbaring di sebelah darah itu. Kawanku, jangan khawatir. Aku yakinkan ciri dapat menangkap serigala saat itu. Nah, dulu aku boleh yakin. Tapi sekarang, sudah hampir sebulan mereka pergi dan tidak ada kabarnya. Betul, Ibu Teh. Kapten anjing yang memiliki anak buah yang banyak saja, tampaknya sudah menyerah dan pulang tangan kosong. Eko, kata-kata! 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 Ah, itu gampang saja, Tuan Ku Hakim. Saya telah mempelajari beberapa kelemahannya. Apa saja kelemahannya? Selama ini, serigala mempunyai kebiasaan yang tidak pernah berubah-ubah. Lalu, aku juga mempelajari kesukaannya. Apapun kesukaannya? Darah. Jadi, saya menancapkan sembilu yang kemudian saya campurkan darah. Untungnya, bambu sembilu itu tajam sekali. Dan serigala itu menjelatinya terus sampai dia tidak sadar bahwa yang dia jelati itu darahnya sendiri. Akhirnya, serigala itu lemas karena darahnya banyak sekali yang keluar. Itu saja dia mati kami sendar. Dan ketika dia semakin lemas itulah, kami berhasil menangkapnya. Terima kasih, kancil sahabatku. Kami para Hakim sangat bangga denganmu. Sekarang, sebutkan apa yang kau inginkan. Di dunia manusia, banyak orang diperlakukan seperti binatang. Nah, yang saya minta adalah hendaknya kita memperlakukan binatang seperti manusia. Terima kasih. Sampai jumpa.